yo halo guys welcome back jadi ini tentang akun smartsmile gua yang kemarin ya kan kita mau ngejar monet yang 4000 jam tayang karena kemarin udah monet yang lewat metode 3000 jam ya kan atau 500 subs udah udah selesai kita tinggal ngejar yang 4000 jam nah kemarin ceritanya kan gua ngecek di PC itu udah genep 1000 4000 ya kan sorry agen 4000 kan bentar kita cek lu nih udah diterima ya yang 3000 sub metode 3000 sub nah bentar kita cek untuk jam tayangnya mana jam tayang nah ini jam tayang ya kita ubah ke 90 hari oke di sini tuh 4000 nahan 4000 kan ternyata pas gua cek dari HP ya kan pas gua cek cek lagi di HP ini terjata muncul detail yang lebih detail guys tuh waktu tonton atau jamnya nih tuh 3970 ternyata kurang 30 jam lagi jadi sekalian di video kali ini gua mengajarin ke kalian gimana cara nambahin itu ya kan ya apalagi jam ya kan cara nambahin sendiri gitu jadi kalian nggak perlu repot-repot susah-susah kalian tinggal gas sendiri aja tapi di garis bawahin dulu ini hanya berlaku untuk akun YouTube kalian yang belum monet ya bisa diberlakukan untuk akun kalian yang belum monet kalau udah mulai tuh sangat-sangat tidak dianjurkan bahaya ya kan jadi ini cuma bisa dilakukan ke akun kalian yang sudah monet saja eh yang belum monet sorry yang belum monet aja yang bisa pakai cara ini untuk nambah jt ini ya nambah jam ini ya ini pun harus di garis bawahin lagi ini bisa bisa digempur sebenarnya tapi jangan digempur karena apa karena nanti akan ngurang lagi ya jadi kalau kalian nanti gempur terus nambah di trafiknya langsung naik nih kan kalian buka sendiri kan dari trafik ke naik ke 200 jam misalnya sehari itu nanti bakal turun lagi cuy jadi sangat disarankan untuk main di apa jangka aman aja seperti di 20 jam 30 jaman aja jadi per hari itu 20-30 jam itu juga udah lebih dari cukup lah ya kalau kalian mau ngegas sendiri oke langsung aja kita masuk ke komputer gua ke layar monitor kita gas langsung gimana caranya simak terus jangan diskip-skip biar kalian paham let's go Oke guys jadi kita udah berada di layar monitor dengan layar PC jadi kalian siapin Chrome ya kan kalian siapin Google nih Google 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 ini ada empat ya ada empat jendela karena kenapa kok nggak banyak kok nggak banyak Bang itu kok nggak banyak Bro jadi memang gua kan ngejarinya cuman berapa jam itu tadi kan cuman 3970 berarti kurang 30 jam ya kan 30 jam gua gas pakai empat Chrome juga udah kuat yang udah bisa lah itu 30 jam dan lebih aman juga pastinya karena kalau semakin banyak Google Chrome semakin bahaya bisa ke banjo channel nggak main-main ini resikonya jadi pertama-tama kalian kloning dulu nih Google Chrome kalian kan di komputer atau laptop kan bisa cuman ada satu ya Oh ya ini caranya berlaku di komputer ya di PC Kenapa karena di HP itu setahu gua sih nggak bisa kloning Chrome ya kan jadi ini gua berlakukan di PC dan lagipun bisa lagi misalnya bisa pun di HP apa itu kloning Google Chrome kalian jadi dua jadi tiga tetap aja susah karena atau bisa aja gagal potensi gagal tinggi Kenapa karena enggak ada yang namanya ekstensi nah ini nih yang mouse gua nih tuh ini ekstensi namanya dimana di sini kita bisa masang ini ini alat penting banget untuk kita ngegas ya jadi kalau di PC atau laptop disini bisa laptop jadul sekalipun bisa ya nggak harus yang gaming-gaming apa itu segala macam ya kan spek-spek tinggi enggak ini laptop jadul pun bisa sebenarnya tapi laptop bukan HP gitu ya untuk cara di HP bisa nggak bisa cara di HP besok gue buatin videonya sendiri ya ini kita bahas yang buat di PC dulu caranya ini yang cepet ya kalau mau lebih banyak kayak Chrome aja kloning aja sorry kloning aja 10 Google Chrome kalau mau cepet gitu Oke gimana cara kloningnya kalau kalian belum paham untuk kloning Google Chrome langsung aja kita nggak usah lama-lama nanti videonya kepanjangan ini kita langsung aja buka di sini kan ada kalau kalian buka Google punya satu Google itu kan nanti bakalan muncul satu doang ya kan Google nya bentar gue hilangin dulu dah biar lebih jelas nah gini ya tuh cuma tinggal satu kan sisanya di sini kalian klik yang bagian sini cuy ini ini ada kayak gambar orang ini atau ada profilnya kalau kalian ada gambar kartun atau apa mungkin atau foto kalian di sini ya ini tuh akun Nah kalian klik aja di bagian sini oke diklik Nah kalau udah kayak gini nanti bakalan muncul kayak gini tampilannya nanti bakalan muncul 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 ini nggak usah digubris yang saik-saik ini ya yang sinkron-sinkronnya nggak usah lewatin aja kita langsung ke bawah ini kan gua banyak akun di sini ya nanti nanti bukan maka mungkin bakal gua tutupin bakal gua sensornya akun-akun gua di sini banyak banget akun-akun Google gua nih sepanjangan ini akun semua ya Nah di bawah akun ini ada yang namanya tambah tanda tambah kalau kalian enggak punya banyak aku nanti tanda tambahnya ini itu berada di atas ya tanda tambahnya berada di atas ya langsung di atas ini di deket author profil ini tapi berhubung gua banyak akun jadi di bawahnya sini kalau yang penting ada nama ADD itu ya ADD terus ada tanda tambah di depannya ini yang kalian klik Oke diklik kalau diklik apalagi kalau diklik kalian klik yang bagian ini continue without and account tuh yang itu diklik kalau udah gimana ini udah ke kloning namanya tuh udah ke kloning ini tinggal kalian namain aja di sini misalnya mister X atau XXX itu ya misalnya sekolah klik dan doni ah ini udah nih udah udah ke kloning ya kromnya udah kloning disini tinggal dipakai aja tinggal dipakai aja yang kloning baru ya ini bakal bakal gua tutup karena gua udah ada yang lama tadi atau kita pakai juga nggak apa-apa nanti tapi kita X aja itu gambarannya kalau kalian mau kloning sesimpel itu ya guys ya jadi tinggal di kloning-kloning sendiri aja nih udah ada empat nih gua udah kloning empat tadi langsung aja di sini yang langkah pertama adalah nih yang masih polos ini masih polosan di sini ini belum gua apa-apain ya kan ini ini udah ke kloning misalnya masih fresh banget ini langsung kalian buka yang namanya webstore webstore sih kalau nggak ada di sini kalian tinggal ketik aja di sini webstore ya tulis nih webstore tuh udah praktekin nggak paham Oke kita praktekin ya web nih web story tuh webstore ketik nanti yang paling atas nih ada logo Google lambang Google Chrome tulisan Google Chrome webstore yang paling atas kita klik ya udah di klik kayak gini apalagi udah di klik kayak gini kita klik ekstensi di sini udah klik ekstensi langsung kita klik ini pencariannya manusia Oh ini nih ada pencarian di sini tombol pencarian ya ini kalau dibes perbesar tampilan layar nih bakal jelas banget nih ada pencarian kolom pencarian di klik kalau pencariannya terus tulis di bagian sini vpn ya klik Oke kalau udah nanti bakal muncul banyak banget di sini gua mau pakai bebas yakni ada turbo nih rekomendasi dari gua tapi bebas kalian mau pakai yang mana dia ada banyak ada yang namanya touch VPN ini bagus ya sama satu lagi free ppn online Zenmater ini Zenmater ini kalian pakai atau yang touch VPN ini rekomendasi sih ada dua ini ya tapi terserah karena pakai yang mana tuh banyak banget pilihannya tinggal di klik kalau udah apalagi kalau udah tinggal di install installnya bagian sini juga terbagi saya tuh misalnya di bagian sini ini nggak login ya posisinya tuh nggak login tanpa akun ya kan tambahkan ke Chrome Oke at extension kemudian tinggal di klik ikutin aja langkah gue nih ya kalau kalian mau ikutin caranya itu tinggal ikutin aja ini buat nambah JT akan di YouTube lemah kalian kesusahan budget ini tambahin sendiri enggak selama-lama ndak kepasangan sesennya ya tuh tinggal kita tambah di beranda lagi kita kembali kita buka ke free VPN Zenmater nya lagi ya sekalian gua pasang yang belum pasang nih ada berapa biji yang belumnya ini tampilan awal kayak gini ya pas kita buka VPN Zenmater nanti kalau touch VPN kan beda lagi menunya tapi sama aja kayak gini intinya gue mau tambahin ini udah ada extensionnya terus yang ini belum ada ini belum ada gue tambahin dulu yang belum ada nih ya tuh gue tambahin lagi yang belum ada kayak tadi caranya sama aja nih kalian simak aja tuh bagian extension sini gua percepat aja langkahnya karena gua udah paham itu kan kan ikutin aja langkah-langkahnya nih Oh ya ini belum cuy menda bentar nih mana pencarian nyanyi Oh ini source ini Oh iya tetepnya terus tuh VPN Oke lagi yang sini VPN gini caranya tuh sama gua pakai free apa namanya Zenmat semua ya gua pakein Zenmat semua aku enggak ada bentar-bentara Zenmat 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 enggak ada sui Zenmat anjing cara anjing tuh enggak muncul Zenmat yang muncul ya VPN Zenmat buat coba tulis aja langsung Oke muncul oke gua waktu itu pakai touch VPN juga bisa ya jadi enggak melulu harus Zenmat Zenmat ini gua nggak disponsorin sama Zenmata juga bisa disclaimer dulu ntar kalian kira gue dibayar sama Zenmata suruh sponsorin appnya dia enggak ya ini bener-bener gua biasanya memang pakai Zenmata sama touch VPN kalau kalau pakai turbo juga ada turbo VPN tadi kan di HP dengan terkenal tuturus biar tapi kalau di PC kayaknya sih kurang nggak soalnya tadi gua lihat dari usernya juga kurang banyak itu Oke disini sambil nunggu yang ini siang ini gua saat dulu ya yang dua ini caranya gimana nih ibaratnya ini punya kalian dengan satu ini nih kalian klik di extension bagian sini tadi kalau udah kalian install VPN nanti bakalan muncul pasti ini ya gambar ini extension namanya kalau kalau belum bisa memang polos ini enggak ada Oke kita kita buka VPNnya kalau dibuka kita pilih negaranya tuh negaranya diklik aja ada empat negara jadi gua pakai empat ini gua beda-beda dan semua negaranya yang pertama jelas gua bakal pilih Germany kalau udah gini langsung connect yang ini gua bakal pilih bawahnya Germany nah bawahnya ada apa bawahnya ada kok nggak ada nih bentar 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 Jerman ini enggak ada bawahnya Jerman ini enggak ada bentar masa iya mau konek Germany semua noclocation moment enggak bisa ingin enggak bisa guys bentar kita cobain setelah ulang ya demo for Chrome sabar 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 sabarnya agak lama videonya nggak apa-apa ya biar biar enak juga ngejelasin ya kalau terlalu buru-buru takutnya juga nanti videonya enggak maksimal gitu kan ini gua gua kita aktifin dulu nih bener-bener langkahnya tuh gua nggak skip-skip ya gue nggak ada potong-potong videonya jadi kalian bisa pantengin gimana caranya dengan sangat jelas sini Germany sama ini muncul nih Romania yang ini bawahnya Romania ya tuh gue tinggal ngapalin aja sih Romania Singapore tinggal Amerika belum ya Amerika di sini nanti jatahnya nih yang ini jatahnya Amerika nih VPN Zen Master Zen med oke tinggal satu lagi sekalian gue terlalu ya baru gua proses selanjutnya ini ada kutub Chrome gua selesaikan dulu empat-empatnya biar enak dengan ad-extension baru kita lanjut ke langkah selanjutnya karena masih satu lagi tanggung ya sambil sebat jangan lupa ngopinya cuy biar santuy oke udah kelar kalau udah gini bentar yang ini gua gua salah sekalian nah ya tapi sama aja ini klik-klik aja ngawur nggak apa-apa atau berapa lu close bercepat ini batil atahnya ke ini kok nggak muncul yang ini anjing Amerika ini nggak nggak mau cuy ini ini nggak mau guys tuh nggak mau kita ganti ini dulu ya kita ganti lagi cloning-an bentar tadi ada cloning-an barunya nah ini cloning-an baru yang tadi yang masih fresh menternya alatana agak head itu kalau depan gitu ada got it got it aja guys karena ya setuju itu setuju tulisannya artinya kita langsung buka extension Chrome bagian sini sama langkahnya sama ya ikutin aja kalau kalian bingung VPN Zen Zen meternya belum ketulisannya nah ini dia bisa pakai touch juga bisa guys ya gua omongin lagi kalau VPN nggak melulu harus Zen met ini bisa pakai VPN lain juga sebenarnya ini agak lama downloadnya kita langsung sambil guyur aja disini ada kita cari YouTube 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 tuh kita bisa buka YouTube ini VPNnya dupin dulu kalau dupin baru kita cari YouTube nya oke ntar YouTube kayak gini bukain YouTube semua ya di semua panel chrome-nya kalau main aman kalau main tipis-tipis seharusnya caranya masih berhasil ya nih gua terakhir praktekin cara ini tuh satu tahun lalu tapi harusnya masih worth oke ini enggak perlu ben nggak apa-apa kayaknya ya karena ini ada empat nih gini logikanya logikanya gini ini kan ada empat nih biar enggak ke deteksi IP kan ada empat nah ini IP-nya udah berubah IP-nya udah berubah IP-nya udah berubah tapi yang ini enggak mau nih gua nggak tahu kenapa nih HPnya nggak mau dideteksi yang di sini jadi enggak kita nggak usah pakai VPN karena ini IP bawaan di komputer gua jadi yang ini aman langsung aja seharusnya siaman Oke YouTube ini kita cek list-check listnya kita kita ikutin aja langkah-langkahnya kalau misalnya disuruh-suruh aneh-anehan gini ya oke kita ikuti beberapa caranya YouTube yang ini langsung masuk untungnya enggak enggak harus kayak gini yang verifikasi aneh-aneh gini yang ini mobil kita sambil main cepet sebisa mungkin ya guys ya biar durasinya tuh enggak lama-lama banget verified berhabis ini bus masih ada bus muncul lagi kah enggak ada lagi yang ini salah kah scroll the image masih ada lah enggak ada cuy Oh ini masih ada anjing mobilnya ngumpul lagi itu saya nggak bisa ya masih ada mobil anjing banyak buat mobil anjing tuh ini apalagi ini asap ya guys ya Acepta nih Acepta Acepta tuh setuju kayak masuknya di sini nih bahasanya ini udah beda yang bisa lihat nih YouTube acasa apa itu ya udah beda bahasanya Kenapa karena kita pakai VPN Romania kita pakai Romani yang berbuka biar lebih jelas tuh nih Romaniya nih ya kan kalau kalian tanya Kenapa kok itu bahasanya aneh dan yaitu karena Romaniya ini yang ini Singapura nih kalian bisa lihat YouTube Singapura udah ke deteksi ya yang ini IP bawaan komputer gua YouTube ID yang ini tadi Amerika ya Amerika tau apa sih ini belum bukanya tuh siada mobilnya ada habis nih Kelar akhirnya ini VPN apa tadi jalur apa nih yang ini Jerman Oh Jerman yang ini Oh tuh bahasanya Jerman ya tuh gila-gila Gaggen spam betruk betruk musuh-betruk nah ini nggak tahu bah kayaknya yang setuju sebelah kanan harusnya ya menunggu harusnya sih bener reject all as of all apa nih ini kita kayaknya sih ini gua kurang kurang paham ya ini bahasa Inggris semua cuy kita reject all aja terlihat reject all masuk nggak yang ini langsung aja cari YouTube gua namanya YouTube golen smartsmile langsung aja cari smartsmile ntar gua copy sekalian ya smartsmile copy kita konfok kopaskan ke yang lain juga ini karena channel gua nggak muncul yang disini muncul kayaknya disini kita oke hal semuanya jadi video kali ini kita kita filter pakai ini ya bentar bentar sui bentar kalau cepet-cepet emang agak gini ya agak bingung ini nggak ada esnya antesan tuh ada esnya guys tadi ya di sini kita copaskan copas reject all aja update setting story of Oh yang ini Oh nggak bisa cuy harusnya di di sebelah kanan tadi ya kan YouTube history online ini storynya tuh udah kelar belum confirm your setting confirm your setting Oke harusnya bisa ini muncul itu ya channel gua muncul disini ntar pacotan gua agak berisik disitu itu jadi kita langsung skip aja oke sebelah sini harusnya sih beres nih ini berhubung Oh ini masih loading ya sabar ya memang harus perlahan-lahan cekik gini jadi harus kalian simak jangan disikap-sikip tujuannya biar nggak gagal paham biar berhasil caranya nih smartsmile nih logonya ya logo khas jadi khas langsung kita gas ke gimana bentar kita udah standby semua ya nih udah standby di semua channel gua ini 44 ini ini IP nya beda guys ya ini IP nya beda nih di setiap jendela nih IP nya beda Kenapa kok bisa beda IP dalam satu komputer Kenapa karena gua pakai VPN Oke sesimpel itu caranya penjelasannya dari simpel itu penjelasannya di sini kan bisa lihat ya jika bisa lihat nih tampilannya kayak gini kalau kayak gini udah gimana Nah kita langsung masuk ke dalam videonya video nih tuh kita tontonin semua video video kita tuh kita tontonin semua bisa satu-satu bisa kalian manual ya tontonin di sini satu nih di klik ya kan terus ini di klik yang sebelah sini itu sini di klik atau kalian samain di video pertama dulu nih sini klik sini klik sini klik sini klik nih kalau udah nonton tuh nampak jam tayangnya nanti kalau gua sih gua pakai cara yang lebih praktis yaitu satu-satu kayak gua tadi bisa ya nanti kalau udah kelar udah habis gimana kembali kalau misalnya kalian nonton ini udah kelar habis kan kalian kembali terus tonton lagi yang ini sampai semua video kalian gitu kalau gua sih mau pakai cara yang praktis di playlist karena gua udah buat playlist di channel gua di bagian playlist ini nanti bakal automatis dia nyetar sendiri ya nyetara sorry ini kan ada beberapa video nih dalam satu playlist ini ada empat video tuh empat videos 15 video senang gua pakai yang paling banyak 15 video ini gua playlist ini buat tiktok tuh buat YouTube ya kalau kalian menonton yang khusus YouTube di YouTube itu playlistnya guys kalau kalian mau playlist yang khusus tiktok tiktokan gua ngebahas banyak tema ya di channel ini yang penting tutorial itu sih kalau cari duit tutorial ngedit gitu-gitu nanti gua bakal bahas langsung aja kita kes buat tiktok bentar sebelumnya gua bakal bisuin Windows gua dulu karena berisik suaranya kita langsung play play aja disini sama caranya gitu aja play playin semua nah udah ke setel gini gimana ini kita ubah di resolusinya kita buat yang paling rendah kenapa karena gua masih pakai kuota gua belum pake Wi-Fi ya juga pakai modem pakai kuota biasa jadi bukan Wi-Fi yang kayak orang-orang kota gitu jadi gua masih pakai ini jadi kalau out settingannya otomatis nanti berubah ke 720 auto rungkat paketan gua ya jadi langsung gua ubah ke buruk aja dulu nih ke 14p nah disini kita tinggal tunggu aja sampai nantinya ini beres semua yakni ini kan gua playlist ya mainnya kan playlist nih nih kan habis nanti misalnya ini yang jendela ini nih ini udah kelar nontonnya setampe habis ya kan ya kan otomatis kalau gua main playlist kan nanti bakal nyetel yang bawahnya gitu nih kan ada lagi video gua video gua video gua gitu kalau kalian enggak ada playlist kalian mau buat dulu buat dulu bisa kalau mau enggak buat dulu playlistnya kalian tinggal ini aja nanti di playlist tinggal di apa namanya di playlist itu tinggal di di video biasa nanti kalau kalian enggak ada playlist ya kan di video biasa itu kalian setelnya udah kelar rekan udah beres set tinggal di kembalikan nonton video kalian yang lain lagi gitu-gitu ya geser sesimpel itu secaranya ini kita tunggu ya nih setiap ini gue tadi kan kurang 30 jam jadi gua bakal tembak perkiraan 30 jam caranya gimana Bang nah kita tunggu aja ini jamnya nih kan jam-jam berapa nih sekarang nih di gua nih nggak keliatan ya di monitor ya tapi nih gua bilang nih jam 9 jam 9 itu kalau gua pakai empat jendela gini berarti dalam satu jam gua bisa ngasilit empat jam gitu kan iya kan di satu Chrome ini ini kan satu jam nonton satu jam nih yang sebelah sini nonton satu jam sebelah sini nonton satu jam selama satu jam ke depan ya nonton satu jam setiap gua kaliin satu jam kali empat itu jadi empat jam semakin banyak Google Chrome-nya semakin banyak juga perkalian jamnya gitu ya tapi itu tadi jangan main bar-bar kenapa karena kan mau main bar-bar nanti bakal ngurang lagi jam tayangan jadi percuma ya kalian nggak jadi nge-push jt malah rugi di waktu atau rugi di kuota gitu nah itu tetap gua pantau kenapa karena nanti takutnya gambarnya ini pas gua ganti video dari sini abis terus ganti video ke video yang ini itu nanti kualitas gambar bakal jernih sendiri gitu ya kualitas gambarnya bakal jernih sendiri jadi itulah kenapa gua harus pantau jadi gua cuman setting-setting resolusi aja pas ganti video nanti kan dia otomatis lagi di bagian ini kualitinya otomatis jadi gua setel lagi ke 14 gitu jadi ke potong-potong gitu aja sih gitu cuy untuk cara nambah jt yaitu kalian bisa masih bisa sampai sekarang ini cara lama banget tapi masih bisa sampai sekarang dengan pastikan kalian nggak login ya nih saikin semua kan ini gua nggak login account nggak login email gua pakai VPNnya karena cara ini gua udah pernah coba gua sampai monet ya bener-bener dari nol sampai monet jadi nggak ada gua punya views datangan rekomendasi nggak ada gua main tembak tuh channel nol gua tembak sampai monet baru gua gas kontennya itu dulu channel cerita film ya kan dan disitu berhasil gua dan akunnya juga nggak rusak guys ya gitu lah akunnya nggak rusak jadi masih aman gua monetkan akunnya terus gua gas konten dan akunnya nggak rusak sih akunnya masih masih bisa dipakai dan gua dapat penonton-penonton rekomendasi setelah itu karena gua rajin ngonten ya habis monet itu karena gua mau sistemnya gua tuh gua iklanin dulu dapetin iklan dulu biar gua ngontennya semangat gitu karena kalau kalian punya channel YouTube kalian rajin ngonten tapi nggak ada duitnya kan kayak nggak semangat kan yaitu sama aja kayak gua jadi gua ngincer monet dulu baru di gas kontennya jadi beneran fokus konten itu setelah monetisasi tapi jadikan ada duitnya itu jadi kalau video kita meledak nggak sia-sia ya kan kalau belum monet kan video meledak dapet jam tayang sama ini tapi belum monet jadi sia-sia itu meledak video kita gitu sih kalau prinsip gua ya tapi kan bisik orang beda-beda Oke mungkin cukup segitu aja videonya gua kan gua udah nunjukin keren harus ada paham ya kalau belum paham kalian ulangin aja videonya jangan lupa like and subscribe channel ini yang bergulung semangat lagi nih videonya udah udah panjang banget ya kan jadi ya itu aja videonya see you in the next video